Halo perkenalkan, nama saya Ratu, saya single mother, pekerjaan saya sebagai musisi, alasan saya mengikuti Blinded ini, aku pengen nemuin tempatan hati, doain ya, semoga kali ini cocok buat aku. Halo, boleh kiranya saya tahu inisial untuk nama kamu? Inisial nama aku R, nama kamu siapa? Oh di, R-nya R besar atau R kecil, kalau R besar udah pasti Ariel dan akun Twitter. Oh gitu, aku kurang paham ya. Kalau R kamu gimana? Ratu, nama aku Ratu. Nah, mau tahu gak, kenapa di dalam permainan catur itu tidak ada yang namanya Ratu, hanya ada Raja dan Menteri? Aku gak main catur gimana? Nah, biar aku jawab ya. Oke. Di situ ada Raja, ada Menteri, tapi gak ada Ratu. Kenapa? Karena sejatinya itu wanita tidak untuk dipermainkan. Oke. Dan sepertinya saya juga istilahnya gak main-main nih untuk mengadakan hal seperti ini. Soalnya saya ingin mencari suatu tambatan dan sudah lama sekali. Tidak tahu atau enggak, tidak pernah merasakan namanya Kasmaran. Maksud kamu, kamu single? Ya. Maksud saya seperti itu, ya single lah. Sama dong, aku juga single. By the way, aku panggil kamu apa nih? Panggil saya aja untuk nama ini lah, nama depan lah, nama aku Dustin. Kalau nama kamu itu, siapa ini? Ratu, kan tadi aku udah bilang. Nah, iya. Supaya mengetes masih ingat atau enggak untuk nama sendiri. Masih ingat lah, masa enggak? Nah, khawatir yang namanya lagi obrolan sedang enak-enaknya. Untuk nama sendiri pun lupakan. Apalagi nama seseorang yang misalnya engkau sudah deketi atau sudah lama menghilang dari kehidupan. Gitu. Bisa, bisa, bisa. Nah, kamu itu untuk basically profesi gimana? Masih kuliah atau enggak baru lulus dari perguruan tinggi? Gimana maksudnya? Oh, masuk kuliah atau sudah lulus dari sesuatu pendidikan? Oh, iya. Aku S2 tapi belum lulus. Bentar lagi sudah lulus. Terus juga, apa namanya, aku kerja dan aku single mother. Oh, single mother. Berarti ada yang ditanggung jawabkan di rumah itu ya? Iya, aku kebetulan janda. Oke. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, mau status pun gimana atau gimana. Yang penting dengan kehadiran seseorang atau sosok yang bisa menemani seperti ini. Siapa tahu kan ada kecocokan ataupun kelangsungan untuk kedepannya. Itu kan bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Amin. Aku aminin dari sekarang. Untuk itu, berarti kan sudah sedang menjalani S2 dan ada profesi yang sedang dijalani. Iya. Kamu itu sedang menjalani profesi apa sih? Aku tuh bisa dibilang kayak full time mom. Oke, berarti benar-benar ngerawat istilahnya ngomong ya? Iya, full time mom tapi part time model semasing penyanyi. Wow. Part time mom. Wow, iya kenapa maksa? Tidak maksa. Saya baru kali ini ngomong wow jadi agak-agak ngetes nih, canggung apa bagus nih. Oh gitu. Jadi part time model, terus sama part time juga single, eh song ya, penyanyi. Jadi gini, aku total ngerawat anak, tapi aku cari uangnya itu dari modeling sama nyanyi gitu. Oke, oke. Berarti kamu itu di bedang seni ya? Iya, aku di bedang seni. Kalau bisa dibilang aku seniman. Oh, jadi kayak gitu ya Rathiya? Iya. Nah, satu hal yang saya ingin tanyakan. Sebenernya tipe cowok yang kamu lagi cari saat ini itu seperti apa? Dan sosoknya itu kayak gimana? Eksotik. Eksotik. Eksotik makes sense. Jadi kalau untuk penggambarannya udah ada ya seperti itu ya? Iya. Oh, semoga apa yang anda harapkan sesuai dengan ekspektasi ya. Sepertinya sih iya sih. Jadi aku juga udah makin penasaran nih sama kamu dan aku juga langsung pengen lihat kamu itu seperti apa. Kalau gitu apa? Kita harus buka mata sekarang ya mungkin. Udah boleh dilepas sih? Eh, dalam hidupan ketiga kita buka ya. Tiga maju apa tiga bundur? Tiga maju, aku yang ngomandoin kamu nanti kita buka bersama. Oke. One, two, three. Open your eyes. Hai. Halo. Siapa? Rathu. Rathu. Alhamdulillah, udah showcase kita ya? Udah. Udah. Udah disini. Boleh dimuang dulu? Eksotis ya. Hah? Oh Eksotis kayak gini ya? Iya. Iya sih. Ah, kamu ternyata ngejangka bisa berhadapan sama yang istilahnya kelas menurut saya kamu? Kelas karena? Karena? Wah dari tanda bicaranya yang santun, terus ramah. Kamu sadar gak kamu gantung? Hah? Saya tidak menyadarkan itu karena setiap itu orang yang menilai. Mungkin karena gak ada orang yang pernah bunyi? Ada yang seperti itu cuman untuk kerasaan pede. Wah emang iji apa? Gue gak tau enggak. Iya. Gitu. Hah? Kenapa bisa ya? Karena Eksotis. Kan itu kan tipe orang beda-beda. Oh iya. Bener ya. Semoga nanti kalau udah selesai covid kita jalan bareng ya. Hah? Wah kamu boleh. Boleh. Ini ada Lilin. Ah, panas. Ya adem. Soalnya yang adem itu kamu. Sampai kan ini palsu. Aduh. Iya, iya. Jangan bilang yang ademinya itu palsu tapi kalau kamu real asli. Jadi adem kayak Snow White gitu. Soalnya tanpa kita janjian warnanya udah samaan gini ya. Karena aku emang udah ready untuk di ijab sih. Oh di ijab. Tinggal nunggu kobulnya doang. Iya. Kalau digabungin ijab kobul ya. Iya. Semoga lah untuk kayak gini cepat berlanjut dan untuk membentuk. Selesai covid kan? Apa? Ijab kobul. Insya Allah. Iya. Nah. Sembari ngobrol kita makan enak ini. Iya ini aku tadi mau tanya. Ini keroisan tapi ada sosisnya ya? Ada kok sosisnya? Iya ini. Oh berarti ini roti laki kali ya? Apa mau tuker? Kayak aku gak makan daging. Oh yaudah kalau kamu gak makan daging ini. Eh enggak bukan. Ini ujungnya apa sih? Sosis cut apa? Soalnya keroisan bentuknya kok gini. Oh bukan. Kamu. 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 Kamu black aja dah. Oke. Kamu black ya. Gini aja deh biar simple. Gini ya. Karena makan keroisan kan gini sebenarnya. Kenapa kamu sediain garku sama pisau? Oh soalnya ngeri tangan kamu kotor itu. Oh bisa aja. Aduh gak ada isu. Eh isu ada ya. Ini aja ya. Pake ini boleh gak? Boleh. Apapun untuk kamu diperbolehkan. Karena banyak banget toleransinya. Kamu mau dipotongin? Gak usah. Bisa pakai ini juga. Ini roti perak nih. Serotnya kamu sama daerah. Roti perak. Tuh. Coklat ini. Kamu suka yang esotik. Berarti kamu suka ini dong. Coba disini. Gak apa-apa dari tangan aku tadi. Ya gak apa-apa. Emang kenapa? Nanti juga tangannya kan. Oke. Besar banget. Kecil-kecil dulu. Oke. Ini ya kamu yang ada coklatnya. Kok besaran masih? Kecil loh. Kecil-kecil gitu. Oh ini? Apa? Emang bener-bener. Karena aku ngerti kenapa kamu single. Terus aja nyuapin yang besar ya. Gimana? Gimana? Anak. Gimana? Saya enak. Aku nyuapin kamu tadi. Kayaknya. Kamu mau makan dulu? Eh, maaf. Lagi siapin juga? Eh, Aduh. Kalau kamu urusin dia. Wah, aku. Oh, saya coba yang punya aku nih. Ya, aku punya. Jadi, kalau nyuapin orang yang kita sayang itu. Kalau besar-besar. Oh. Dikit-dikit. Biar lama. Oh. Selat kan? Ini minumnya. Hmm. Ini enak loh. Dan kamu, makasih ya. Udah... Menurut aku udah... Misalnya... Cantik loh untuk hari ini. Makasih. Dengan semuanya. Karena buat ketemu calon kan harus rapi lah. Aku juga gak main-main. Walaupun aku pake ala kadarnya kayak gini. Enggak. Ganteng. 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 Dibalik profesi kamu model. Terus jagain anak sama yang namanya musisi. Kamu ada hobi dong dibalik itu? Ada hobinya. Hobi kamu apa? Nembak. Nembak? Hmm. Shoot. Hobi kamu apa? Hobi aku. Hobi aku olahraga. Ya. Aku juga olahraga yang... Gak mungkin orang olahraga batuk-batuk. Tuh bugar. Hobi aku... Hobi aku... Lebih dominasi ya. Waktu... Selain sosial media, selain musik. Ya di luar dari itu. Aku sebenernya... Pada saat masa pendidikan, sekolah. Itu full. Abis dengan... Saya habiskan dengan olahraga. Olahraga? Hmm. Olahraganya fokus bener-bener ke lapangan hijau. Apa tuh? Sepak bola. Oh. Oh. Apa? Sepak bola. Oh iya. Ada apa? Enggak. Saya takut tuh mah sepak bola. Takut? Hmm. Wah. Berarti kalau takut, misalnya aku mau latihan... Dan aku minta temenin kamu, gak bisa ya? Gak bisa. Aku udah trauma. Gak bisa? Gak bisa. Udah lah. Itu salah satu hobiku yang istilahnya aku tinggalin lama. Tapi aku mau rujuk untuk... Mau rujuk? Mau rujuk untuk hobiku lagi. Yang aku pengen jalanin udah lama aku tinggalin. Iya. Jangan dong. Akunya kan masih trauma. Itu kok olahraga tuh. Iya. Tapi masih trauma. Ada cerita sesuatu di belakang itu? Ada. Ada? Ada. Ada. Kalau misalnya... Kamu olahraga aja, aku gak temenin gimana? Aku... Kan harus equal. Bener. Tiba-tiba aku mau ada suntikan, mau dapet support kamu secara langsung gitu. Kan misalnya kamu hadir di situ, aku lebih semangat itu untuk ngejalaninnya. Aduh. Kamu ada sedikit istilahnya sawan gitu ya? Sawan fobie ya? Dan hal-hal seperti itu ya? Iya. Soalnya gimana ya takut aja gitu. Tapi kan untuk... Itu kan se... Istilahnya... Hanya profesi. Untuk karakter orang itu kan masing-masing beda. Tapi kamu mau pilih bola apa? Mau pilih aku? Pilih seseorang yang ada di depan aku dong pasti. Nah yaudah. Main bola-main bola aja kan? Eh, harus nih. Tapi bohong sih. Hahaha. Boleh coba liat? Enggak tuh aman. Tapi gue males sih. Hahaha. Nah, makanya... Kan aku kan... Sebagai pemain bola. Kalo dia liat itu... Kamu itu kayak pilok prik, deh. Hahaha. Kamu kayak pilok prik yang buat nandain. Aku cuma aku gak tau pilok prik. Iya. Kenapa kamu kayak pilok prik yang? Apa? Karena kamu udah digariskan nantinya bisa runtuh bersama aku. Ya Allah. Amin. Kamu tau gak... Tiang gawang yang warna putih? Tau. Nah, putihnya itu kan udah seperti kamu. Dengan OOTD yang kamu kenakan saat ini. Iya. Nah, kenapa tiang gawang itu tidak bisa geser kemana-mana? Kenapa tuh? Karena nantinya... Semoga aku bisa bertahan ke sesuatu untuk kamu nanti. Kayak gitu. Iya. Bisa, bisa, bisa. Nah, untuk itu... Aku mau ngasih istilahnya game-game tipis untuk kamu. Game-game tipis? Iya. Apa tuh? Iya. Yaitu menebak tokoh lapan hijau. Boman baru. Kamu udah tau aku troman. Dikasih tau siapa? Mau batuk-batuk. Tapi interlokal ini. Interlokal? Oh, internasional? Iya. Kayak apa? Boleh ya? Boleh. Boleh nih. Nih ya. Yang pertama ya. Kamu tebak. Eh, jangan takwe ini sih. Yang pertama kamu tebak ya. Siapa? Yeay. Ucanda. Ucanda. Aduh. Ini siapa? Si R7. Wah. Ada pernah traumatik dengan dia? Enggak. Dia tipenya kan yang model-model gitu. Dan aku suka dia aja. Karena siapa yang gak tau dia? Nah. Dan eksotik. Lihat sama tuh kulitnya. Oh, oke, oke, oke. Berarti bisa samain dengan sekelas babang Aldo ya? Memang sama kulitnya. Sekelas babang Aldo? Iya. Oke, oke, oke. Berarti kamu kenal ya dengan sosok ini ya? Siapa yang tidak kenal ini? Iya. Untungnya kita minum Fanta. Oh iya, koko-koko lagi geser. Koko-koko lagi yang geser tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, giliran lokal. Tadi katanya internasional aja. Gak apa-apa lokal. Ini lokal juga istilahnya yang bisa jadi influence juga mereka ini, mereka ini. Oh, mereka-mereka ini. Boleh ya? Boleh, boleh. Soalnya yang penting izin aku udah di okein sama Allah. Bepe itu. Oh iya, bener. Oh iya, bener. Oh iya, bener. Oh iya, bener. Waktu di Bested kan kenal dengan dia juga. Iya. Dan tetep gak yang namanya di Bested kayak macam olahragawan dikasih kayak nasi kotak juga? Gak nasi kotak dikasih gak? Maksud. Dapet tapi yang udah ada dokter gizinya. Oh, launya kayak apaan ya? Iya. Kayak ada semacam karbo, terus sayuran, mineral water itu udah disediai. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kayaknya puasa naisi dapur orang lain. Iya, dapur. Apalagi kan dapur untuk gizinya itu ya. Tim, kamu tuh ya tadi kan aku udah bilang pas kamu mau ngajakin aku buat nemenin kamu main bola. Aku tuh kan ada trauma sama pemain bola kan. Iya. Kayaknya kita gak lanjutin dulu deh buat Ted kedua ya. Iya, masa kan cuma pancingan buat nanya-nanya pemain bola. Tapi kamu bikin aku ingat. Kan gak ada yang... Kan kalau luka tuh gak bisa dicolek-colek gitu. Nanti bakal hilang kok dengan sendirinya. Gak bisa, sesekering. Ada betadis, obat merah. Untuk apa? Kalau bukan ngeringin segala luka yang ada. Iya, tapi kalau mau ngeringin luka ya gak boleh dipegang-pegang dulu. Kamu ngebuka luka itu aja aku jadi ingat. Padahal sumpah aku tuh udah suka banget dari awal sampe pas. Ini aku gini di kolonya. Gak dulu deh. Enggak, semuanya ratu. Gak, ratu. Gak, ratu. Aku pergi dulu. Satu kesalahan doang yang gue buat. Padahal kesalahan itu tanpa disengaja. Tapi apa daya wanita itu memang pun misteris ini. Gue sampe saat ini. Dan entah kapan gue bahkan udah berjodoh. Gak, ratu. Ah, masak gua.